Melihat makhluknya dikalahkan oleh Duyung, Sinbi, Hari, Duri dan ibu berlari. Namun Duyung berhasil menangkap Sinbi dan melemparnya ke laut. Duri yang terjatuh pun akan ditangkap Duyung, namun Hari melemparnya dengan batu dan memancing Duyung agar mengejarnya. Duyung itu menyerang Hari hingga lengan Hari terluka dan dia terjatuh. Lalu tiba-tiba kakak Kanglim menggunakan kekuatannya untuk memutar kapalnya. Pria yang bersamanya mengatakan jika pergi ke pulau itu sama saja melanggar misi. Pria itu juga berkata jika dia ditugaskan untuk menghentikan kakak Kanglim jika dia berpaling dari misi. Saat Duyung akan menyerang Hari, ibu Hari menembaknya dengan senjatanya. Namun tidak berlangsung lama karena peluru senjata itu habis dan ibu diserang Duyung tersebut. Apakah kakak Kanglim akan menyelamatkan Hari? Penasaran? Next video!